Presiden Jokowi segera mengundurkan diri? Kabar mengejutkan datang dari Istana Negara beredar kabar bahwa Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, akan segera mengundurkan diri dari jabatannya. Apakah kabar ini benar dan apa yang menjadi penyebabnya? Di tengah situasi politik yang semakin memanas, beredar kabar bahwa Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, akan segera mengundurkan diri dari jabatannya. Kabar ini pertama kali muncul dari sebuah sumber anonim yang mengaku dekat dengan Jokowi. Sumber tersebut mengatakan bahwa Jokowi telah merasa lelah dan kecewa dengan kondisi politik Indonesia yang semakin tidak stabil. Ia juga merasa bahwa dirinya tidak lagi mampu untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh negara. Kabar ini tentu saja menimbulkan kehebohan di masyarakat. Banyak yang tidak percaya dengan kabar ini, namun tidak sedikit pula yang menganggap sebagai kemungkinan yang realistis. Jika kabar ini benar, maka akan menjadi sebuah kejutan besar bagi dunia politik Indonesia. Jokowi merupakan Presiden pertama yang terpilih secara langsung oleh rakyat dan ia telah menjabat selama dua periode. Apakah Jokowi akan benar-benar mengundurkan diri? Untuk saat ini, belum ada kepastian mengenai kebenaran kabar tersebut. Jokowi sendiri belum memberikan tanggapan resmi. Namun, jika kabar ini benar, maka akan ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Kemungkinan pertama adalah bahwa Jokowi akan digantikan oleh Wakil Presiden, Ma'ruf Amin. Kemungkinan kedua adalah bahwa akan diadakan pemilihan Presiden baru. Apapun yang terjadi, kabar ini tentu saja akan menjadi sebuah peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia. Berikut adalah beberapa alasan yang mungkin menjadi penyebab Jokowi untuk mengundurkan diri. Ketidakstabilan politik, situasi politik Indonesia saat ini sedang sangat tidak stabil. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah. Jokowi mungkin merasa bahwa ia tidak mampu untuk mengatasi ketidakstabilan politik ini. Kegagalan dalam mengatasi masalah. Jokowi juga telah gagal dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh negara seperti kemiskinan, korupsi, dan kesenjangan sosial. Hal ini mungkin membuat Jokowi merasa frustasi dan tidak lagi termotivasi untuk melanjutkan jabatannya. Kesehatan, Jokowi juga telah memasuki usia yang tidak lagi muda. Ia mungkin merasa bahwa ia sudah tidak mampu lagi untuk menjalankan tugasnya sebagai presiden. Tentu saja, ini barulah kabar burung. Hanya Jokowi sendiri yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita tunggu saja perkembangannya.